Di video ini, saya akan meng-convert file PDF dengan dua cara, yaitu secara offline dengan menggunakan Microsoft Word, dan juga dengan cara online yaitu dengan menggunakan gamescanner.com. Selamat datang di channel Sync Capri. Sebelumnya, saya akan sedikit menunjukkan perbedaan dari file PDF yang dibuat dengan menggunakan alat scanner, dengan file PDF yang di-sapse atau PDF hasil convert dari Word, karena ini akan sangat mempengaruhi keberhasilan kita dalam meng-convert file PDF menjadi Word. Seperti yang kalian lihat di sini, saya mempunyai dua file yang di kiri adalah file PDF hasil scanner, dan yang di kanan ini adalah PDF hasil convert dari Word. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah kalau PDF dari alat scanner, teks atau tulisan di sini tidak bisa kita cari, bahkan tidak bisa kita seleksi, karena cara kerja pada scanner hanya mampu mengubah teks atau dokumen ke dalam bentuk gambar. Sedangkan kalau file PDF yang dibuat dari Word, PowerPoint, ataupun Excel, masih bisa kita seleksi tulisannya. Karena sudah menggunakan teknologi OCR. OCR di sini maksudnya adalah Optical Character Recognition. Nah, kebanyakan dari kita selalu gagal dalam meng-convert file PDF karena perbedaan ini. Yang mana setelah PDF di-convert ke Word, teks atau tulisannya masih berbentuk gambar dan tidak bisa di-edit. Jadi, sebelum meng-convert file PDF, sebaiknya pastikan dulu isi dari file PDF kalian terlihat jelas dan rapi. Apalagi kalau PDF hasil jepretan handphone yang menggunakan aplikasi Cam Scanner atau Dub Scanner. Tulisannya pasti pada miring-miring, dan itu pasti sulit untuk di-conversikan ke Word dengan baik. Oke, kita lanjut saja untuk cara pertama, yaitu convert PDF ke Word secara offline tanpa perlu menggunakan aplikasi. Jadi, di tutorial ini supaya lebih greget, kita akan menggunakan file PDF yang dari hasil scan aplikasi Cam Scanner ya. Dan kita coba meng-convertnya hanya dengan menggunakan Microsoft Word. Kita langsung saja buka Microsoft Word. Di sini saya menggunakan Microsoft Word 2019. Kemudian kita klik Open. Dan kemudian Browse. Di sini kita pilih file PDF yang ingin kita convert. Dan klik Open. Jika muncul kotak dialog seperti ini, kita klik saja OK. Dan kemudian kita tunggu sampai Word selesai meng-convert file PDF tadi. Sudah selesai dan hasilnya bisa kita lihat ada format teks yang berubah. Dan juga ada beberapa bagian yang tidak bisa di-convert oleh Word. Seperti tulisan tangan ini, dan juga tanda tangan seperti ini. Dan tulisan yang miring seperti ini. Karena diambil dari Cam Scanner jadi Word tidak bisa membacanya untuk dijadikan ke teks. Tapi ini lumayan lah ya. Kita tinggal mengedit dan merapikan sedikit saja. Daripada kita harus mengetik ulang. Lalu cara kedua yaitu convert PDF ke Word secara online. Tentunya kita cukup berhubung dengan internet dan pergi ke situs gamescanner.com Di atas ada menu converter. Kita klik PDF to Word. Kemudian kita klik convert. Kita tambahkan file yang ingin di-convert ke Cam Scanner ini. Misalnya kita cari file tadi yang dari Cam Scanner ya. Kita tunggu sampai proses upload selesai. Dan di sini dia juga sambil meng-convert file PDF kita langsung menjadi Word. Sudah selesai dan kemudian kita klik tombol download. Kemudian kita langsung buka di sini. Dan ini hasilnya masih sama seperti tadi. Formatnya ada yang berubah. Dan ada juga beberapa bagian yang tidak bisa di-convert oleh Cam Scanner. Tapi ya karena dari awal file PDF kita memang sudah tidak jelas bentuknya. Dan ini juga gratis. Jadi masih lumayan untuk digunakan. Karena saya juga sebelumnya sudah mencoba beberapa situs. Seperti smallpdf.com I love PDF.com Soda PDF dan lain-lain Hasilnya masih kalah bagus dibandingkan dengan Cam Scanner ini. Bahkan ketika di-convert ke Word Malah tetap jadi gambar dan tulisannya tidak bisa kita edit. Kalau di sini masih lumayan Tulisannya masih bisa kita gunakan. Tinggal merubah formatnya saja. Demikian cara convert PDF ke Word Tanpa menggunakan aplikasi Baik secara offline maupun secara online. Kalau teman-teman berminat dengan video lainnya Silahkan klik di sini Ataupun link video lain yang ada di deskripsi. Jangan lupa juga untuk di-comment Like dan share video ini Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Salam subscribe dari Sengkepri.